Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, masukan pertama Oke, selesai judul kita akan membahas 5 fakta menarik tentang Bennett di Gen Shin Impact Nah, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu siapa ini Bennett Bennett merupakan pengguna pedang yang memiliki vision berlemen Pero, dia digambarkan sebagai orang yang baik hati dan seperti Barbara dia sangat optimis kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada setiap orang yang dia temui, meskipun faktanya, reputasinya di Monstret kurang bagus atau buruk. Nah, Bennett senang menerima traveler dan memiliki kecenderungan banyak bicara atau sering ngoceh terutama tentang karakter lain yang berada di Monstret yang ia kagumi kemungkinan besar kalau dia ketemu orang yang ia kagumi bakal ngoceh terus sampai ya kiamat mungkin Nah, lalu kira-kira apa saja fakta yang bakalan kita kutip lagi di karakter yang satu ini di Genshin Impact dan ya menurut gua bakalan ya fakta menarik tentang karakter Bennett yang satu ini So, tanpa basa-basi lagi yuk kita memulai videonya Let's go Nah, fakta pertama yang menarik tentang Bennett adalah dia dianggap sebagai orang pembawa sial Nah, Bennett terkenal di seluruh Monstret karena mungkin menjadi orang yang paling sial yang pernah dilahirkan di Tevan Faktanya, di luar Adventure Guild Bennett memiliki reputasi yang buruk karena membawa kemalangan bagi mereka yang berada di dekatnya terutama jika mereka berada setim dengan si Bennett ini ataupun mungkin dia lebih sering di kambing hitamkan oleh orang-orang di sekitarnya kalau kalian gak tahu di kambing hitamkan kayak di adu domba lah bisa dibilang ya Nah, meskipun demikian Bennett terus maju dan senyuman di wajahnya dengan harapan bahwa itu semua akan baik-baik saja baru fakta pertama Mimin masa udah dark banget ya gimana Mimin kan ya mencarinya ya gitu ya jadi terima aja Nah, fakta selanjutnya dia ditinggal semenjak masih bayi Nah, Bennett tidak mengenal orang tua kandungnya dan tidak ada petunjuk siapa mereka dia ditemukan di tempat berbahaya di Tevan dan untungnya diselamatkan oleh petualang tua yang anehnya Nah, merupakan petualang pertama yang diketahui berhasil melewati daerah tersebut Sejak saat itu dia diadopsi oleh petualang tua tersebut hingga meninggal dan sejak saat itu ya si Bennett ini ganti-ganti sosok ayah berkali-kali hingga dia memiliki pandangan bahwa para petualang tua adalah ayahnya jadi ya kalau dihitung sudah berapa itu ayah si Bennett anjir maksudnya kayak ayah tiri lah bisa diweng bukan ayah kandung Nah, fakta selanjutnya tentang Bennett di Genshin Impact adalah dia cukup dekat dengan Barbara Nah, Barbara cenderung sangat mengkhawatirkan Bennett bahkan berharap dia mengambil lebih banyak waktu untuk beristirahat setelah terluka Nah, Bennett senang melihat Barbara dan menghadiri konsernya sehingga dia bisa menghiburnya Keduanya tampak rukun terlepas dari kenyataan bahwa Barbara sangat terkenal di mostech tersebut Bennett berharap suatu hari dia bisa memiliki ketenaran yang sama dengan Barbara sehingga bisa satu tim dengan Barbara yang dia impikan selama ini Jadi ya mungkin si Bennett ini pengenlah satu tim sama Barbara karena cuman Barbara yang bisa mendukung dia sampai sejauh ini Jadi ya menurut gue si Bennett ini agak sad boy juga bisa dibilang kayak wibu-wibu itu gitu ya kayak wibu yang gak ada temen sama sekali cu nah fakta nah fakta keempat tentang Bennett di Genshin Impact adalah Vision Bennett menyelamatkan hidupnya nah Bennett telah lama dikenal karena tidak merawat dirinya sendiri setelah berpetualang ini terjadi bahwa sebelum dia diberkati oleh sebuah Vision faktanya pada hari Vision yang muncul dia terluka parah dan pingsan nah kemudian karena kehilangan darah dari banyak lukanya untungnya Visionnya itu muncul dan menutupi semua luka-luka yang ada di Bennett tersebut pada waktunya untuk menyelamatkan bocah tengik satu ini dan tiba-tiba dia bangun dan mempunyai lambang Vision di tangan dia tersebut nah fakta kelima atau fakta yang keterakhir tentang Bennett di Genshin Impact adalah dia cukup naif nah semua kita tahu Bennett adalah orang yang cukup manis tetapi ini sering menyebabkan dia dengan mudah mempercayai orang-orang di sekitarnya Vision adalah salah satu contoh utama dari sifatnya ini karena Bennett benar-benar mempercayai klaim anehnya bahwa dia sebenarnya berada dari dunia lain dan dia bahkan meminta Vision untuk membawanya ke tanah airnya agar dia bisa melihat-lihat di sana tentunya Vision tidak pernah mencoba untuk membawanya dan seiring kali ia melampiaskan kegembiraannya untuk membicarakan kisah fantasinya yang dibuat-buat oleh Vision tersebut dan ya demikianlah untuk fakta menarik dari Bennett di Genshin Impact ini walaupun mungkin dianggap orang yang membawa sial tetapi optimismenya Bennett patut diapresiasi perjalanan Bennett masih panjang untuk menjadi petualang yang sejati dan mampu membuat timnya yang besar bisa dibilang karena waktu gue mencari fakta-fakta di Genshin Impact ini tentang Bennett gue mendapatkan suatu faktanya agak menarik tapi gak gue masuk kalau kalian memang nonton sampai habis mungkin ini bonus karena bahwa witnya si Bennett ini sudah dibuat tetapi gak ada orang yang mau masuk ke Gwit Bennett ini jadi sebenarnya Gwitnya si Bennett ini mau dibubarkan oleh Master Gwit atau yang pembuat Gwit itu jadi tapi memang gak dikasih tahu agar si Bennett ini gak putus asa tetapi untuk Gwitnya sendiri cuman anggotanya cuman satu yaitu cuman si Bennett dan semoga aja untuk kedepan kedepannya ada story tentang Bennett bahwa Gwitnya bakalan berkembang terus sampai terus terusan jadi Gwitnya bakalan besar dan happy ending untuk Bennett jadi menurut gue untuk kisah dari Bennett ini agak cukup sedih karena ya kalian tahulah fakta pertama satu fakta yang kedua itu bakalan dark banget bisa dibilang ya jadi ya sekian saja untuk video ini semoga kalian terhibur dan enjoy untuk menonton video ini ya gue mohon maaf cuman bisa menampilkan gameplaynya doang dan ya sekian saja dari gue gue Yoga Pratyama and see you and good bye 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 selamat selamat menikmati